good afternoon everybody Sabahul Nur apa kabar semuanya welcome back to the channel jadi beberapa bulan lalu gua baru aja tiba di sini di Bahrain dan saat ini gua tepat berada di tengah-tengah ibu kota Bahrain yaitu Manama jadi aku bakalan tinggal di sini sekitar 2 tahun dan dalam video kali ini gua bakalan share first impression gua saat pertama kali gua tiba di Bahrain dan sebelum itu gua mau share perjalanan gua dari Jakarta Indonesia menuju Bahrain yang memakan waktu sekitar 14 jam termasuk transit di Abu Dhabi dan anyway banyak masa-masa lagi yuk let's go hari ini kita berjalan di Abu Dhabi dan kita berjalan di 3 jam dan kita berjalan di sini di sini bercanda banget ngasih beli air minum 2 abis 50 ribu lebih 5 dollar 5 dollar tuh kayak 70 malah ya iya 70 Oke setelah transi 3 jam gua langsung terbang lagi ke negara tujuan yaitu Bahrain jadi bahrain ini adalah negara terkecil di Timur Tengah dan berbatasan langsung dengan dan Arab Saudi. Dan perjalanan dari Abu Dhabi ke Bahrain ini hanya memakan waktu sekitar 1 jam and will shortly land it in 45 minutes. Oke guys, sekarang gua baru aja tiba di Bahrain. Akhirnya bisa sampai sini juga setelah melewati proses yang agak rumit di kemeneluh dan kedutaan akhirnya bisa mendarat di sini juga. Dan by the way ini bandaranya keren banget karena bandara ini baru selesai direnovasi pada awal tahun 2021 jadi masih baru. Dan anyway, sekarang gua bakal dijemput oleh orang kantor untuk pertama kalinya dan mulai saat ini kehidupan baru gua dimulai. Oke semua, jadi itu adalah singkat cerita perjalanan gua dari Indonesia menuju Bahrain. Dan sekarang gua tepat berada di tengah-tengah ibu kota Bahrain yaitu Manama. Dan tepat di belakang gua ini adalah Twin Tower, salah satu gedung ikonik di Bahrain. Dan orang-orang Indonesia nyebut gedung ini gedung kembar. Dan jadi Bahrain ini adalah salah satu negara terkecil di Timur Tengah. Dan bisa dibilang luasnya hampir sama kayak Singapur. Dan Bahrain ini terletak di tengah-tengah antara Saudi Arabia, Qatar dan juga Dubai. Dan anyway, gua udah tinggal di sini sekitar 4 bulan. Dan gua kerja di sini makanya gua agak sibuk. Dan first impression saat pertama kali gua tiba di sini, gua kira gua bakal kepanasan. Karena kita tahu negara Arab itu terkenal dengan cuaca panasnya yang ekstrim. Tapi ternyata pas pertama kali gua sampai sini itu dingin banget. Jadi di negara Arab sini ada dua musim, musim panas dan juga musim dingin. Jadi kalau musim panas di sini ekstrim banget panasnya. Dan kalau musim dingin di sini dingin banget. Dan by the way, pagi ini di bulan Ramadan gua sedang menikmati indahnya suasana pagi di Bahrain. Dan hari ini baru aja terjadi fenomena langka ya, itu hujan. Jadi pagi ini hujan guys, sekarang lagi grimis. Dan di sini hujan itu jarang banget. Dan menurut temen gua yang udah tinggal bertahun-tahun di sini, hujan itu setahun gak lebih dari 10 kali. Karena emang negara Arab itu kan negara yang terkenal dengan cuaca panasnya. Dan gurun padang pasir itu identik banget dengan negara Arab. Guys, jadi gua diikutin tamu tak diundang. Ayy, Miu! 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 Tal! 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 Miu! 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 E21 E22 Setelah 4 bulan gua tinggal di sini. Wah, walaupun awalnya gua merasa sendirian. Karena gue kayak satu-satunya orang Indonesia di Bahrain guys Tapi sekarang Alhamdulillah mulai punya banyak temen Dan sekarang saat ini gue sedang bersama Bang Hadi Halo Halo, jangan lupa mampir juga ke channel dia Namanya ada di bawah, Bang Hadi Channel Jangan lupa mampir Oke guys, sore ini kita mau lanjut mancing di hari kedua lebaran Hari kedua lebaran ya Jadi masih libur kerja, jadi masih ada waktu Gue mau hangout mancing Liat lah Oke guys, jadi itu adalah sedikit cerita selama gue tinggal di Bahrain Dan selama 4 bulan gue tinggal disini Gue udah ngerasain pahit dan manisnya tinggal sendiri di luar negeri Dan saat ini tepat jam 6 pagi gue baru aja selesai buang sampah ke depan Dan ini gue ada di belakang flat gue atau apartemen gue Dan sekarang gue bakalan siap-siap buat berangkat kerja Dan setelah itu gue bakalan ajak kalian cari sarapan Jadi biasanya sebelum gue berangkat kerja, gue suka cari sarapan disini Dan sarapan disini itu gak ada yang namanya nasi uduk, lontong sayur, ketan, gemblong, getuk Yang ada adalah naki, dal, kobos Jadi makanan-makanan timur tengah Dan anyway, ikutin terus perjalanan gue selama disini Yuk, let's go Ditinggal cinta Buat aku tak berdaya Oh gundaku lana Ingin aku menyusunnya Alu parata ya Oke, alu parata in here And one tarap Oke semua, jadi ini alu parata Makanan khas Pakistan buat sarapan Ini harganya 200 fils atau sekitar 7 ribu Dan rasanya lumayan dibanding makan-makanan lainnya buat sarapan Makanya gue suka makan ini Oke, jadi gue baru aja selesai sarapan di Pakistan Restoran Sekarang gue mau beli minum dulu di cold store Atau kayak warung lah istilahnya kalau di Indonesia Dan ini dia warungnya tepat, sekarang ada di depan gue Gue mau beli minum Oke, semuanya gue baru aja selesai beli minum Dan sekarang saya lanjut berangkat ke kantor Yalah Selamat menikmati, semuanya Hari ini kita akan menemukan Di Bangladesh Namanya Rizal Dia menemukan, sangat bagus Oke guys, jadi itu adalah kehidupan sehari-hari gue selama di Bahrain Jadi gue agak sibuk kerja dan liburan cuma seminggu sekali Yaitu Jumat Dan biasanya gue kalau libur kerja itu jalan-jalan Ngopi atau ya minimal main ke pantai lah di belakang rumah Karena rumah atau flat gue ini gak jauh dari pantai Tapi kadang gue bete juga cuma gitu-gitu aja selama di sini Dan anyway, mungkin dalam video selanjutnya Gue bakalan bahas tentang kehidupan sehari-hari selama di Bahrain Dan berapa gaji rata-rata warga negara Indonesia yang kerja di Bahrain Jadi jangan lupa untuk mampir terus di channel ini Dan mungkin itu dulu untuk video kali ini Sampai berjumpa di video selanjutnya Goodbye Ditinggal cinta Terima kasih telah menonton